Rizki kita itu ada di tangan Allah SWT Tidaklah satupun makhluk yang hidup di muka bumi Illa ala Allahi rizquha Kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya Seekor ulat kecil yang ada di dasar laut pun Allah SWT telah menjamin rizki bagi dia Jadi kalau Allah udah jamin terus kita mau cari jalan lain ngapain gitu Jadi udah aja gak usah pakai cara-cara yang Allah gak rito Kalaupun dengan cara itu akhirnya kita dapat harta Tapi itu bukan rizki Harta itu belum tentu jadi rizki Bisa jadi harta itulah musibah kita Kalau rizki insya Allah berkah Tapi kalau harta belum tentu berkah Ya rezuku mayyasha Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki Kalau Allah kasih rizki pasti berkah bermanfaat Cuman tidak semua harta itu adalah rizki Jadi ngapain lagi saya harus ngelirik hal-hal yang Allah gak suka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa